Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam merenungan sapaan iman di hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapak Putra dan Ruh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Sebelum bersama-sama kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, juga kesempatan bagi kami untuk menerima pengajaran-Mu melalui firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Putuslah rohmu yang kudus menolong kami supaya mampu memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca serta senak kita renungkan diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 yang demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pasti masih ingat syair lagu anak-anak yang sangat populer di Indonesia, lagu bintang kecil. Syair dalam lagu ini menggambarkan seorang anak yang memiliki keinginan yang cukup tinggi, yaitu bisa bergembira bersama bintang di langit karena ia begitu terpesona dengan keindahan bintang-bintang di langit pada malam hari. Saudara, saya pikir tidak hanya anak-anak kecil yang sering terpesona oleh bintang-bintang. Kita orang dewasa juga kerap kali dibuat tertekun dengan gemerlapnya bintang, apalagi kalau kita bisa melihat beberapa rahsi bintang. Saudara, karena keberadaan bintang yang cemerlang dan membuat banyak orang terpesona, Membuat kata bintang ini kemudian dipakai untuk mengungkapkan satu keadaan seseorang yang cemerlang, yang mempesona. Anak yang pandai selalu menempati peringkat pertama di kelas disebut bintang kelas. Seorang pemain bola yang sering bermain bagus di lapangan disebut bintang sepak bola. Seorang aktor atau aktris yang disenangi oleh banyak orang disebut bintang idola dan seterusnya. Saudara, saat ini dalam bacaan kita dari kitab Daniel 12 ayat 3 juga berbicara tentang bintang-bintang yang cemerlang. Kecemerlangan bintang ini untuk menggambarkan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat. Dan di dalam perjanjian lama, saudara, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, itu selalu dikaitkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Tidak hanya sebatas di dalam hati saja, tetapi juga dalam pikiran dan perbuatannya. Jadi orang yang berhikmat dan yang bijaksana adalah orang-orang yang senantiasa mengupayakan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dapat menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Daniel adalah seorang yang berjuang dengan penuh keberanian untuk mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Daniel tidak serta-merta menjadi bintang yang cemerlang. Tetapi sebenarnya kecemerlangannya ini harus melalui ujian, juga pemurnian yang luar biasa. Ia dimasukkan dalam dapur api, ia dimasukkan dalam gua bersama dengan singa. Hal-hal ini ia jalani sebagai harga yang rela dia bayar, sehingga ia bisa berkata bahwa orang bijaksana akan bercahaya. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, melalui firman Allah ini sejenak mari kita mengajukan pertanyaan reflektif dalam hati kita. Sudah-sudah kita orang-orang percaya pada Tuhan sudah dapat menjadi bintang kehidupan. Memiliki kebijaksanaan dan hikmat yang dapat menuntun dan menjadi petunjuk arah bagi kebenaran, sehingga kehidupan kita sungguh bisa menghadirkan rahmat Tuhan dalam kehidupan bersama. Atau justru kebalikannya, hidup kita tidak menjadi bintang, tetapi menjadi antopan yang menakutkan, yang memporak-porendakan kehidupan bersama karena kekerasan hati, karena kebencian, dan egoisme. Sudah-sudah sekalipun menjadi bintang kehidupan bukanlah hal yang mudah, terlebih di zaman ini. Tetapi ingatlah bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tuhan memberkati. Amin.